Aku masak kan, masak gitu Terus tiba-tiba aku nangis gitu, aku nangisnya begini Waduh, di usiaku yang segini Tuhan, Tuhan izinkan semua ini terjadi Ya mungkin bagi beberapa orang itu berat, dan bagiku sendiri pun itu berat Tapi tidak mungkin aku bisa berbicara seperti itu kalau memang bukan Tuhan yang menolong gitu Aku berdua, aku bilang sama Tuhan gini Kalau memang aku salah ataupun aku benar, tolong beri aku jawaban gitu Beri aku jawaban tentang apa yang aku lakukan ini benar atau tidak Apakah aku salah atau tidak Lu tau gak, ketika gue udah selesai masak, sayur gue udah mateng Lauk gue udah mateng, gue udah beres-beres dapur Gue tinggal ready di meja makan Gue udah, gue doa Pas gue udah selesai doa, gue mau nyetel lagu Dan yang ke play itu Itu tau gak judulnya apa? Itu judulnya apa tuh? Tuhan yang bela dari si Angelus Peters Pas aku lihat judul lagunya kok ini gitu Dan pas lagu itu diputer, ada dirinya yang ngomong gini Meskipun seribu tangan itu berusaha untuk menarikmu jatuh Tapi Tuhan tidak akan izinkan itu Aku nangis gak makan-makan Terutama Wow ya Langsung dapet jawabannya ya? Iya aku langsung dapet jawaban disitu Aku selama ini merenung sama Tuhan kayak Nah itu tuh, itu tuh lagunya Aku tuh nangis banget karena lagu itu Jadinya tak berubah Apa yang sudah difirmankan Terjadi saat kita percaya Meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh Namun Tuhan yang bela tangannya Sanggup membuatmu naik takut Percayalah Tuhan yang berat Amin, haleluya Ya percayalah Tuhan yang bela Kemudian Elia lanjut Iya itu Dan apa ya Aku masih denger lagu itu tuh Nangis banget Sampai kayak ngerasa bahwa Waduh aku udah diberi jawaban sama Tuhan gitu Dan sampai sekarang itu yang menguatkan aku gitu loh Kalau memang Kalau memang pun standar manusia Memandang aku bersalah Tapi ternyata Tuhan itu Masih berpihak pada orang-orang benar I don't know I mean Aku bukannya orang yang tidak berdosa gitu Tapi tentang apa yang aku beritakan Dan karena tentu Tuhan juga tahu ya Motivasiku itu apa Sama sekali Aku gak pernah termotivasi untuk mencari uang Mencari popularitas Mencari ketenaran Enggak Dan karena Tuhan tahu itulah Kenapa Ya Tuhan tuh begitu baik gitu Dia tolong saya Dia bantu saya dalam hal-hal tertentu Makanya aku gak pernah protes sama Tuhan Aku menderita kesakitan pun Kemarin itu dengan Apa yang aku miliki Aku selalu bersyukur Aku bilang Penderitaan ini menjadi tanda bahwa Engkau masih ada dan hidup Makanya aku bernajar sebab itu Gitu Visi Jadi Ya kita nikmati aja lah prosesnya Tuhan mau bawa kemana Tapi yang paling penting Sekarang Aku sudah lagi bukan diriku Tapi bagaimana najarku Yang ku sampaikan kepada Tuhan Itu Tuhan yang bawa Gitu Mungkin gaya ku akan berbeda dengan yang lain Mungkin dengan PC Dengan CP Dengan apologet yang lain Mungkin aku akan berbeda Tapi ya Itulah pengalaman iman saya Kita semua tentu berbeda Benar Ya Semua dengan gaya masing-masing Apalagi Elia Dengan gayanya Yang begitu garang Yang begitu mampu menghadapi Ini Jutaan loh Jutaan manusia Melihat Elia Ini Kok bisa getar-getir gitu ya Bagaimana dia Membuat suatu hal Hanya dengan kata-kata Dengan data Itu membuat mereka tuh Bapada takut Tapi itulah Elia ya Buat kamu ya Tetap semangat bro ya Jangan Jangan merasa bahwa Tuhan tuh gak ada ya Apa yang Tuhan udah Taruh kepadamu ya Tetap sampaikan kebenaran Jangan sampai Hal-hal seperti itu Membuat kamu kendor ya Terhadap apa yang sudah kamu lakukan Ya tetap maju ya Jangan pernah mundur ya Jika Allah di pihakmu Siapa lawanmu Gak ada loh Jadi tetap percaya Bahwa Tuhan tuh yang bela Emang Elia ini diberikan Talenta yang luar biasa ya Sangat tenang dalam Menghadapi Periode Agak sulit ya Kalau punya kontrol emosi Seperti Elia Dan saya kira Bukan jadi masalah sih Tentang apa yang menjadi podcast Tetapi bagaimana kamu menghadapi Setiap cet-cet persekusi yang ada aja sih Betul-betul Karena saya juga manusia Saya juga manusia biasa Yang berdosa Yang lemah Yang gina Yang Ya punya kelemahan lah gitu Jadi Aku bukan yang orang manusia super Yang gak punya kelemahan Punya itu dan lain-lain Sehingga orang-orang tuh Ngerasa bahwa Kamu Elia Kamu begini No I'm not That kind of type That you want Dalam iduh saya gitu Saya punya Perjalanan iman saya sendiri Gitu Iya Bener banget ya Itu juga ada di dalam lagu ini Janganlah takut Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Ya saya Empat pesat Ayat 10 Elia ya Jadi Jangan takut Ya tetap semangat dong Elia kunat Aku juga Nah Temen-temen Tengah 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 Iya Itulah Elia ya Tapi memang Hal yang masih muda Elia ini masih sangat muda Tetapi banyak Godain Rintangan Cobaan ya Yang harus dihadapi ya Di masa muda ini Mungkin saya aja juga Enggak sanggup ya Tapi memang Tuhan itu memberikan talenta Kepada setiap orang Untuk mengabarkan injilnya Dan Tuhan udah menaruh Setiap orang itu Dengan talentanya Masing-masing Ya contohnya Kak Elia Masih muda Enerjik dan berbahaya Untuk menghadapi Tapi itu akan terbiasa Elia Ya kita udah biasa Dengan Cacian-cacian Dari para kaki ya Jadi Kalau cacian-cacian Masa ima bodoh Mereka bilang Wah Elia Kamu kayak Kayak apa ya Kamu kayak artis Tengah mirip Pantat gitu Ayah gak apa Kamu kayak Apa Kamu kayak Apa lagi itu Kamu mirip Ini nih artis Cina Namanya siapa Cacian-cacian Dari korbuser gitu ya Oh iya Yang udah sih Yang menghujat Yang mengancam-ngancam Kayak gitu tuh Siapa tuh Elia Yang ngomong kayak gitu Siapa Kasih tau Kasih tau Biar kita lari Kita lari Kita lari Besar Aku cuma Aku cuma Aku Wah Aku tuh Kalau udah mengadu Ke bapakku Aku tuh puas banget Asli Coba deh Kalian ngerasain tuh Mengadu sama Tuhan Benar banget Aku tuh Kalau udah dapat Ujatan Kemudian dapat Makian Kemudian dapat Ancaman-ancaman Yang mau Membinasakan jiwaku Aku tuh Mengadu sama Tuhan Aku langsung tutup Mata Lipat tangan Tuhan Enak banget Mengadu sama Tuhan Iya Meskipun kita gak dapat Meskipun kita gak dapat Jawaban Tapi setidaknya Kita udah kasih tau Ke Tuhan gitu Iya Meskipun dia tau Walaupun kita gak kasih tau Tapi itu menunjukkan Bahwa kita bergantung Pada dia Tuhan itu suka Dengan orang yang Bergantung pada Tuhan Iya Kita sibuk dengan Tuhan Tuhan sibuk dengan kita Kita minta pada Tuhan Tuhan kasih pada kita Leluya Oke ya Kita sebelumnya Kita iklan dulu Elia Biar jangan terlalu tegang Teman-teman Di bawah itu udah pada terharu Gitu ya Eh kalian jangan terharu dong Ini hanya penyampaian Elia tuh Jangan kalian pikir terlalu serius Ini dimana ujian Elia yang sedang berujian Dengan teman-teman Kita mau dengar aja Ya Teman-teman ya Oke ya Kita satu lagu dulu Supaya Dengar apa yang Selamat datang Jangan jernyata berubah Apa yang sudah difirmankan Terjadi saat kita percaya Meskipun Seribu tangan manusia Menarikmu jatuh Namun Tuhan yang bela tangannya